Puskesmas Dayah Kolod Mendatangi salah satu lokasi pengungsian yang berada di aula kantor kecamatan Kunjungan tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan hidup sehat selama berada di pengungsian Selain itu petugas pun memberikan masker kepada seluruh warga yang mengungsi Menurut Kepala Puskesmas Dayah Kolod, Raymond Pangihutan Adanya kerumunan warga di lokasi pengungsian tidak bisa dihindarkan Namun pihaknya akan berupaya melakukan pencegahan Melalui pengecekan suhu tubuh dan pemberian hand sanitizer Yang kedua kami juga berupaya untuk pencegahannya memberikan masker Pada pengungsi dan juga memberikan penyuluhan Dan juga kami memberikan hand sanitizer pada mereka Selain memang lebih baik kalau kita bisa menyuruh mereka cuci tangan pakai sabun Perilaku hidup bersih sehat yang lainnya juga perlu Seperti misalnya makanan yang bergizi bagi para pengungsi juga Dan juga menjaga jarak memang kalau bisa kurang lebih satu meter lah Dan juga kita melakukan pengecekan suhu pada pengungsi juga Setiap hari? Ya harus dilakukan setiap hari Di lokasi aula kantor kecamatan Dayah Kolod terdapat sekitar 60 warga yang mengungsi Sementara untuk titik lokasi pengungsian di wilayah Dayah Kolod Terdapat sekitar 17 lokasi Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Memilsa dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di wilayah Sukabumi Petugas gabungan pemerintah, daerah, dan TNI Polri Menggelar sterilisasi di perbatasan Sukabumi-Cianjur Sterilisasi mulai dari kendaraan dan penumpang dengan protab kesehatan Petugas gabungan dari pemerintah daerah Sukabumi, Dinas Kesehatan, BPBD, dan TNI Polri Mensterilkan seluruh kendaraan dan penumpang yang melintas ke wilayah Sukabumi Sterilisasi dilakukan di beberapa perbatasan pintu masuk Sukabumi Yakni Sukabumi-Cianjur maupun Sukabumi Bogor Salah satu titik masuk jalan raya Sukalarang Petugas gabungan memberhentikan seluruh kendaraan yang melintas Penyemprotan dengan cairan disinfektan dan antiseptik untuk seluruh penumpang Selain itu disediakan tempat cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh Hal tersebut dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Sukabumi Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan Pencegahan COVID-19 di Sukabumi diharapkan dapat meminimalisir Dengan penyemprotan disinfektan dan antiseptik untuk seluruh kendaraan dan penumpang Serta mendatang seluruh penumpang Lakukan adalah bagaimana memutus persoalan mata rantai dari virus tersebut Memang tidak mudah Tetapi daripada kita nanti mereka sudah menyebar di Kabupaten Sukabumi yang 47 kecamata akan lebih sulit lagi Kalau kali ini kan kita ada di mulutnya Nah sebelum mereka menyebar kita tahan disini Kita minimalisasi sterilisasi mereka Dan kita data supaya nanti Lokalisasi mereka bisa terdeteksi secara baik Pemerintah berharap warga tetap patuh dengan peraturan pemerintah pusat Untuk memutus mata rantai virus corona di wilayah Sukabumi Budi Setiawan, Bandung TV